Halo Sobat Hekim, selamat datang di Butena edisi ke-6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai graven, material terkuat di dunia. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih itu graven. Graven, atau dalam bahasa Indonesia disebut gravena, merupakan alat rop karbon yang ditemukan sejak tahun 1859, berbentuk lembaran data dan memiliki bentuk isi kristal seperti sarang lembaran. Material ini dapat dilihat sebagai sebuah jaring-jaring berskala atom yang terdiri dari atom karbon beserta ikatannya. Pada tahun 2004, kelompok riset yang dipimpin oleh Andri Kagem dan Konstantin Nevoselov menemukan suatu bahan yang disebut graven, atau gravena. Mereka membuat graven menggunakan scotch tape dan pada tahun 2010 mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia karena karyanya dalam mengembangkan gravena dua dimensi. Graven diklaim sebagai material paling kuat di dunia. Selembar logam, graven memiliki kekuatan sekitar 300 kali lebih kuat dari baja. Sebuah graven berukuran 1 meter persegi dengan berat hanya 0,0077 gram, namun mampu mendukung hingga 4 kg berat badan. Material ini dapat ditekuk, merenggang, transparan, dan tahan air. Graven juga bisa menyegah korosi dan karat, bahkan biodegradable. Setelah kita mengataui tentang material graven, penasaran gak sih kalian dengan kegunaan material ini? Yang pertama, material graven dipakai dalam bidang energi. Graven dapat berfungsi sebagai bahan pengganti silikon yang digunakan dalam pembuatan sel surya yang lebih kuat dan membuat microchip yang memiliki frekuensi 10 kali lipat dari silikon yang beredar. Kedua, material ini dapat memurnikan air dikarenakan graven bersifat hidrofobik yang dapat menempel pada bahan lain. Yang ketiga, graven dapat dipakai sebagai material kendaraan. Menjadi bahan terkuat dan paling lantur di bumi, jika semua mobil dapat dibuat dari graven, bayangkan tentang palingannya mobil dan pesawat jet yang bisa bergerak dengan energi matahari dari permukaan kendaraan itu sendiri. Keempat, graven dalam bidang pengobatan dapat digunakan dalam pembangunan biosensor yang dapat mendeteksi penyakit genetik seperti penyakit Parkinson. Kegunaan material graven ini ternyata sangat banyak ya, tetapi kenapa ya material ini masih jarang digunakan? Tantangan yang dihadapi terkait material ini adalah cara pengembangannya. Karena teknik yang rumit, kuantitas yang bisa dihasilkan menjadi sedikit, sehingga masih terus dicari teknik yang tepat untuk mengembangkannya. Tentangan lainnya, graven adalah material yang mengandung selapis atom, sehingga sifatnya sangat rentan dan perlu perlakuan khusus agar tidak menusak formulanya. Sekian edisi Butena kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya.